Halo semuanya, halo adik-adik Jumpa lagi di kelas matematika bersama kakak, kak Zen Oke, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan puluhan Adik-adik siap belajar? Tentunya harus siap dong, oke let's go Adik-adik coba simak cerita berikut ya Dio sedang bermain di taman Tiba-tiba ada 5 ekor burung berwarna kuning yang menghampirinya Tidak lama kemudian ada 4 ekor burung berwarna merah menghampiri Dio pula Nah kakak mau tanya, jadi berapa ya jumlah burung di taman? Iya betul, jumlah burung di taman ada 9 Nah cerita Dio tadi adalah contoh dari penjumlahan Penjumlahan adalah penambahan dari suatu angka Nah simbol dari penjumlahan ini adalah tanda plus Oke, kita kembali ke taman Jumlah burung di taman ada 9 Tiba-tiba 3 burung berwarna kuning pergi sehingga jumlah burung berkurang dari semula Nah jadi ada berapa ya jumlah burung di taman sekarang? Iya betul, jumlah burung di taman sekarang ada 7 Kalau cerita Dio yang ini adalah contoh dari pengurangan Pengurangan adalah kebalikan dari penjumlahan Jadi pengurangan adalah berkurangnya angka dari keseluruhan Simbol dari pengurangan ini adalah tanda min Bagaimana adik-adik apakah sudah paham? Nah bagaimana kalau misalkan nih Coba bayangkan burung-burung menghampiri Dio dengan jumlah yang sangat banyak Dapatkah adik-adik semua menghitungnya? Misalkan ada 25 burung merah Kemudian datang 32 burung kuning Berapa jumlah burung di taman ya? Wah sangat banyak tentunya dan butuh waktu lama untuk menghitung satu persatu Oke kakak akan kasih tau nih bagaimana cara menghitung cepatnya Dengan cara penjumlahan menurun Oke coba posisikan angkanya tersebut seperti ini Nah kita hitung dari angka satuannya dulu Angka satuan di sini adalah angka yang posisinya di belakang Angka satuan dari 25 adalah 5 Sedangkan angka satuan dari 32 adalah 2 Nah coba 5 ditambah 2 menjadi berapa ya? Iya betul 7 jawabannya Oke yang satuan sudah kita jumlahkan Nah sekarang kita jumlahkan angka yang depannya atau angka puluhan 2 ditambah 3 menjadi 5 Karena angkanya berbentuk puluhan Maka 5 tersebut adalah 50 Jadi total keseluruhan burung itu ada 57 Coba kalau 57 burung tadi tiba-tiba menghilang 14 Berapa ya jumlahnya sekarang? Caranya sama yaitu dengan cara pengurangan menurun Berarti kita mulai dari angka satuannya dulu Yaitu 7 dikurangi 4 berarti 3 Nah sekarang kita mulai mengkurangi angka depannya Yaitu 5 dikurangi 1 berarti 4 Jadi total burung sekarang ada 43 Cerita tadi adalah contoh operasi penjumlahan dan pengurangan dengan cara menurun Jadi adik-adik semua dapat menggunakan cara tadi Jika menjumlahkan atau mengurangi bilangan yang jumlahnya puluhan atau dua angka Yaitu dengan cara menjumlahkan atau mengurangi yang bilangan bersifat satuan terlebih dahulu Atau yang posisinya di belakang Kemudian baru menjumlahkan atau mengurangi bilangan yang bersifatnya puluhan atau posisinya yang ada di depan Oke sekian video dari kakak tentang penjumlahan dan pengurangan Untuk Derenka, Nugi, Sultan, dan Nora Sampai jumpa di kelas ya Dadah